Pianada Sari Warga Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara melaporkan rekan kerjanya DP, warga hibrida 15 Keluransi Domulyo, Kota Bengkulu, ke polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi Senin sore 1 Juli 2024 lalu. Korban dan terduga ini sesama rekan kerja di syuter biliar di Jalan Pangeran Natadir, Jakota Bengkulu. Sebelumnya pelapor dan terlapor terlibat teribut mulut namun DP yang terlanjur emosi mencekik leher korban. Menarik rambut, mencakar wajah dan tangan serta telinga kanan korban. Akibatnya korban mengalami luka akibat cakaran terduga pelaku, kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Gading Jempaka. Saat RBTV konfirmasi dengan pihak pengelola syuter biliar, Angga menyampaikan saat ini pihaknya sedang mengupayakan mediasi dan perdamaian antara terlapor dan pelapor ini, sebab kejadian tersebut terjadi di tempat kerja. Dan menurutnya berdasarkan informasi korban, PIA bersedia untuk berdamai dengan terduga pelaku, namun harus mengganti kerugian material dan biaya pengobatan yang sudah korban keluarkan. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.